Dipersembahkan oleh Yang lalu seakan-akan keluhan Bahwa Pengusaha-pengusaha menjadi takut Untuk mendukung Untuk ikut membiayai Kampanye dari pasangan Amin ini Karena adanya ketakutan Diperiksa pajak Atau ketakutan Di otak-atik pajaknya Tentu yang jadi pertanyaan Kalau memang mereka pengusaha yang baik Yang benar yang tak pajak Kenapa harus takut? Jadi apa sebenarnya yang ingin Anda Sampaikan hari itu berkaitan dengan Ketakutan pengusaha untuk mendukung Anda berdua secara finansial Termasuk di dalamnya Ya, secara prinsip Kita semua punya tanggung jawab Untuk menunaikan Kewajiban pajak kita Itu adalah sesuatu yang normal Saya rasa kita semua melakukan itu Di sisi lain Di dalam kita berbicara Tentang pelaporan Lalu kemudian ada Tindakan-tindakan Melakukan audit Review Kalau Diniati Untuk mencari Kesalahan Ada saja salahnya Kita pakai baju Sudah rapi aja nih Bang Bang Andi Noyan Kalau ada perancang desain Yang diminta untuk mengaudit Bajunya Bang Andi Makan ketemu masalah-masalah disitu Dasinya kurang panjang Ikatannya kurang tepat Lekukan tangannya kurang Akan ada saja Nah Jadi bukan soal Taat atau tidak Muncul keribetan yang tidak perlu Muncul kerumitan-kerumitan yang tidak perlu Kalau memang disitu ada kesalahan ya ditunaikan Tapi melewati ketidakperluan ini yang membuat orang enggan Dan saya rasa kita semua juga begitu Ketika kita melakukan pelanggaran lalu lintas Lalu diperiksa surat-suratnya Itu hal yang biasa Tapi kalau kita lagi jalan biasa-biasa saja Dan tau-tau diberhentiin Diperiksa lagi Terus diberhentiin lagi Diperiksa lagi Diberhentiin Periksa lagi Walaupun tidak ada masalah Menimbulkan ketidaknyamanan Bayangkan itu untuk dunia usaha Maka sangat tidak nyaman Nah Itu dialami Dan seperti saya katakan tadi Itu bukan apa-apa Dibandingkan dengan kerepotan yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan Tapi saya ceritakan ini Untuk pesan Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan diskriminatif Semua memiliki kesamaan di mata hukum Di mata pemerintah Bila memang secara Sistematic random Itu diharuskan melakukan audit Tidak apa-apa Tapi bila dilakukan purposive audit Bukan random audit Maka disitu menjadi masalah Kalau purposive artinya Dengan ada tujuan-tujuan Niatan tertentu Nah kami melihat Membangun Kesetaraan Kesempatan kepada semua Menjadi penting Dan Kami yakin Sesudah lewat Masa pendaftaran ini Rasanya begitu-begitu Sudah tidak lagi menjadi cerita lagi Insya Allah akan hilang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sampai jumpa anda Terima kasih.